Pemirsa 3 orang pelaku pengedaran foto dan video pornografi anak online diamankan oleh Subdit Cyber Polda Metro Jaya. Barang bukti berupa lebih dari 1 juta video dan foto vulgar anak-anak telah dibekukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan penyidikan di Polda Metro Jaya. Kita sudah terhubung dengan Gatotri Laksono. Selamat siang Gatot, bagaimana perkembangan penyidikan di Polda Metro Jaya saat ini? Baik, Gatot bagaimana perkembangan penyidikan? Ya, baik Ivo. Beberapa hari yang lalu dari tim cybercrime, Reserse Kriminal Kursus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap para pelaku dari penjualan video ataupun juga foto dari anak penyuka sesama jenis. Ketiga pelaku tersebut berhasil diamankan di sejumlah daerah di tanah air. Dan ketiga pelaku tersebut berinisial Y, H, dan juga I. Dan para pelaku sendiri diketahui dari praktek porografi tersebut bisa mendapatkan keuntungan dari sejumlah foto dan video yang mereka jual sekitar 50 sampai dengan 100 ribu rupiah. Dan untuk mengkonfirmasi Ivo terkait dengan praktek dari porografi anak tersebut, saat ini saya sudah bersama dengan Kanit 2, Subdit 4 Cyber, Reserse Kriminal Kursus Polda Metro Jaya, yaitu dengan Kompol Didi Cahyono. Selamat siang Pak Didi. Selamat siang Mas. Pak Didi, bisa dijelaskan terkait dengan motivasi dari para pelaku melakukan tindak pidana tersebut seperti apa? Oke, kami dari Subdit Cyber Crime, Subdit Krim Sus Polda Metro Jaya saat ini sedang menanganin kasus Nataya 3. Nataya 3 itu tindak lanjut dari kasus Kendi 1 dan Kendi 2. Kasus Kendi 1 itu kita mengamankan 4 orang tersangka, terus kemudian untuk kasus Kendi 2 itu kita mengamankan 1 orang tersangka. Kemudian untuk yang di Nataya 3 ini, di bulan awal bulan September ini, kita mengamankan 3 orang tersangka di daerah yang berbeda, yaitu di daerah Purworejo, kemudian di Garut, dan di Bogor. Ya, Pak Didi, dari para pelaku sendiri, sebenarnya alasan utama mereka, kenapa mereka memilih anak-anak sebagai target mereka untuk menjadikan objek pornografi, yaitu penyebaran video dan juga penjualan dan pembelian video porno anak? Baik, dari 3 orang tersangka ini ya, setelah kita interrogasi, motivasi mereka melaksanakan ini adalah yang pertama adalah kebutuhan ekonomi. Yang mana, yang bersangkutan di dalam grup itu kemudian mensosialisasikan ke grupnya itu, menjual video antara 50 ribu, 100 ribu, ataupun 100 ribu dengan cara bisa ditransfer ataupun bisa melalui kiriman busa. Itu alasan yang pertama, alasan ekonomi. Dari salah satu tersangka, itu kita interrogasi yang bersangkutan dalam satu bulan itu bisa meraih keuntungan antara 6 juta sampai 10 juta. Kemudian motivasi mereka yang kedua, yaitu untuk memenuhi kebutuhan seks, kebutuhan seks, walaupun kebutuhan imajinasi seks, gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Didi. Jadi Ivo, para pelaku memang menargetkan anak-anak sebagai objek untuk bisa meraih keuntungan. Di mana keuntungan yang mereka dapatkan bisa melebih dari 6 juta. Kembali ke Anda Ivo. Terima kasih Gatot atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Pemirsa Bahaya Pedofil di Media Sosial menjadi tema kita di siang hari ini. Saya sudah bersama ketiga narasumber saya. Ada Kompes Paul Awi Setiono, selaku Kabak Mitra Biropen Mas Babes Pordi. Lalu ada Ibu Margaret Alia Tulmay Muna, selaku Komisioner KPAI Bidang Nabza, Pornografi dan Cybercrime. Dan juga Ibu Devi Rahmawati, selaku pengamat saya sosial. Saya sahabat terlebih dahulu, tamu-tamu saya. Pak Awi, Ibu Margaret, Ibu Devi. Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam, sehat semua ya. Saya ke Pak Awi terlebih dahulu ya. Ini bagaimana pihak kepolisian akhirnya bisa mengendus aksi ketiga tersangka yang sudah ditangkap ini, Pak Awi? Memang ini berkat laporan masyarakat juga, Pak. Memang walaupun tim kami dari Polda Metro dan Mabes Pori juga melakukan patroli cyber ya. Masukan-masukan dari semua pihak ini sangat membantu. Termasuk di Pembas juga. Di sana ada cyber patrol juga membantu. Ada masukan-masukan. Bahkan kami pun pernah juga meng-share kepada teman-teman cyber sendiri terkait dengan informasi dari masyarakat, terkait dengan pornografi anak ini. Memang tiga tersangka yang menjadi pelaku atau ada pengembangan lain nantinya yang mungkin bisa bertambah pelaku lain begitu? Tidak menutup kemungkinan karena ini masih operasi Nataya 3 ini masih berjalan kan? Masih berjalan, kemudian memang baru tiga ini yang bisa dipetakan. Kan mereka juga tidak mudah ya dalam artian. Mereka juga sudah tahu bahwasannya polisi bergerak. Tiga tersangka ini pelaku utama ya, Pak Awi? Ya pada intinya ini mereka pemain-pemainnya ya. Dan tidak menutup kemingkan banyak. Masih ini banyak. Karena memang ada ratusan ribuan orang di sana yang member-member mereka ya. Kalau kita menggunakan undang-undang ITE, siapapun yang menstrasmisikan berkait dengan konten-konten yang berbawa kesusilaan, tentunya mereka juga akan tersirat undang-undang tersebut. Baik. Saya ke Ibu Margaret dari KPAI. Kalau kemarin kita dikejutkan dengan anak-anak yang menjadi korban obat ilegal, lalu sekarang kita kembali dikejutkan anak-anak masih menjadi korban pornografi, pelecehan seksual. Ini sebenarnya bukan yang pertama ya, Ibu Margaret. KPAI melihat kasus ini seperti apa? Jadi hari ini tuh trennya memang kasus-kasus kejahatan seksual itu mulai dari media sosial. Jadi apa namanya, kalau dulu kan istilahnya nggak sebanyak kasus yang sekarang ditemukan, tetapi sekarang media sosial itu menjadi salah satu yang memang menjadi alat untuk orang melakukan kejahatan seksual. Artinya bahwa semakin tahun semakin meningkat kasus pornografi pada anak. Dan satu hal lagi, ternyata anak-anak yang menjadi korban tidak hanya anak perempuan. Kalau dulu kan kita cenderungnya memprotek anak perempuan ya, dari kasus kejahatan seksual gitu ya. Tetapi hari ini ternyata anak laki-laki pun itu juga mempunyai posisi kerentanan yang sama dengan anak-anak perempuan. Artinya begini, Ibu Margaret, memang data mengalami kenaikan kasus pornografi pada anak, atau karena ini terungkap di media begitu? Ternyata memang mengalami peningkatan ya, terutama untuk anak laki-laki yang menjadi korban. Video gay kids yang baru saja bisa dibongkar kasusnya oleh Polda, itu kan korbannya adalah anak laki-laki. Karena itu kan gay, berlaku sosial menyimpang gitu ya. Tapi ini bukan berarti serta-merta kita langsung membiarkan anak perempuan, karena bisa jadi balik kembali begitu ya. Kalau dulu trennya adalah anak perempuan, sekarang beralih bergeser menjadi anak laki-laki. Tidak berarti bahwa anak perempuan menjadi lebih aman gitu ya. Artinya anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, harus mendapatkan proteksi yang sama dari kita, dari berbagai tindak kejahatan seksual. Baik, saya ke Ibu Devi selaku pengamat sosial. Bisa dibilang di mana-mana ketika nongkrong di restoran, di cafe, anak ibu semuanya pegang handphone. Di rumah kita juga menemukan anak ibu pada pegang handphone. Ibunya, orang tuanya tidak menyalakan ibu ya, orang tua pegang sibuk dengan handphonenya sendiri, anaknya juga seperti itu. Mungkin ada orang tua yang beralasan sengaja memberikan ponsel atau handphone kepada anak, bisa ngontrol anaknya. Misalnya kalau sekolah pegang handphone, anaknya biar gampang komunikasi jemput sekolah. Ada berbagai macam alasan mungkin orang tua memberikan handphone pada anak. Tapi Ibu Devi selaku pengamat sosial, melihat fenomena anak selalu pegang handphone atau gadget, ini seperti apa? Ya, ini yang memang menjadi tantangan di era modern ini. Bahwa memang semua kejahatan, semua bisnis gelap sekarang juga sudah pindah ke dunia online. Kenapa? Karena 3M. Pertama itu murah, lalu kedua mudah, dan ketiga menyamarkan. Ada anonimitas di sana, di mana para pelakunya lebih mudah bersemunyi. Saya baru dapat informasi juga bahwa sekarang sudah muncul lagi satu aplikasi yang di sana secara teknologi sangat sulit dilacak dan itu hanya bisa berlaku video call. Nah, artinya apa? Kedepannya akan terus ada muncul aplikasi-aplikasi teknologi yang akan memudahkan sebenarnya konteksnya adalah positif. Tapi kemudian ini akan mudah dikendarai untuk hal-hal negatif seperti persoalan pornografi, narkoba, dan bisnis-bisnis gelap lain di dunia. Nah, artinya bahwa kita perlu sadar, anak-anak kita selalu terancam. Bukannya mereka kemudian tanda kutip nakal, mereka yang kemudian mencari konsumsi-konsumsi porno dan sebagainya karena misalnya memang usia, lalu pengaruh teman dan sebagainya. Tapi kita tahu bahwa mereka itu datang dengan begitu saja. Ada sistem pop-up dan sebagainya yang muncul tanpa diminta bahkan. Artinya, Bu Devi, bahwa dengan perkembangan zaman kita tidak masalah membiarkan anak memegang handphone atau gadget begitu? Persoalannya, masalah kapannya? Satu, yang kedua adalah dosisnya. Ini yang menjadi problem. Kita tahu bahwa sekarang anak-anak bahkan belum lahir sekalipun sudah punya akun Facebook. Benar. Karena itu dibuatkan oleh orang tuanya. Yang kedua adalah kita tahu persis bahwa mereka belum siap untuk melihat, untuk memegang gadget itu bukan apa-apa. Secara fisik saja sudah sangat berbahaya. Artinya apa? Akan merusak fisiologis mata dan sebagainya. Lalu menimbulkan persoalan yang kita tahu ada sitting is killing. Mereka terlalu banyak duduk, obesitas dan lain-lain. Itu saja sudah menjadi persoalan. Yang kedua tadi, mereka belum mampu mencerna apakah konten ini layak untuk dikunyah atau dikonsumsi. Baik, berarti bisakah kita menyalahkan orang tua? Nanti dijawab ya, Bu Devi. Saya juga ingin menanyakan ke Pak Hwi nanti dari pengembangan ini temuan apa yang sudah berhasil ditemukan. Karena dari KPAI, tadi Bu Bargar mengatakan pergeserannya sekarang bukan hanya memprotek anak perempuan, tapi pergeseran pornografi anak lebih ke anak laki-laki. Adakah bukti-bukti baru atau temuan baru ditemukan setelah ditemukannya tiga tersangka ini? Sesaat lagi, Pemirsa, tetaplah bersama kami di Speak After Lunch. Terima kasih.